halo 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 sis kembali bersama saya saya di blog tidak bisa kita pungkiri kesibukan kita sebagai seorang karyawan seorang ibu rumah tangga ataupun apapun itu kesibukan anda bisa mengurangi waktu kita untuk berorang raja kesadaran untuk hidup sehat namun ada satu hal yang kita tidak bisa sadari bahwa sebenarnya kita bisa berolahraga sambil melakukan aktivitas kesalahan kita ini sangat simpel bisa dilakukan dimanapun kapanpun yaitu olahraga berjalan lalu apa aja penjelasannya bagaimana pengaplikasi akan dilaksikan sehari-hari manfaatnya bagaimana penjelasannya semoga bermanfaat manfaat perjalanan kaki oleh sebagian orang sering disepelekan sehingga tidak sedikit orang di masa sekarang ini meninggalkannya berbagai faktor juga membuat orang semakin meninggalkan kebiasaan jalan kaki dengan berjalan berkendaraan motor seperti yang kita ketahui jumlah kendaraan bermotor yang mendudak merupakan salah satu penyebab kejarannya kita melihat orang berjalan kaki menuju ke sekolah ataupun beraktifitas saat ini padahal berjalan kaki sangat berpengaruh pada kesehatan seseorang mengingat banyaknya manfaat yang kita dapat dengan berjalan kaki berikut beberapa manfaat berjalan kaki manfaat berjalan kaki pertama mencegah osteoporosis jenis penyakit tulang kedua menjaga kesehatan jantung ketiga menjaga kebugaran keempat meningkatkan sistem pernafasan kelima menjaga kestabilan tekanan darah keenam mencegah dimensia dimensia merupakan penyakit yang ditandai dengan menurunnya fungsi otak ketujuh fondasi untuk hidup sehat kedelapan meningkatkan sistem imun kesembilan meningkatkan vitamin D di dalam tubuh kesepuluh tidurnya akan menjadi lebih nyenyak lalu seberapa banyak langkah untuk mengurangi berat badan anda hal ini tergantung dari satu karakter badan anda baik umur maupun tinggi badan yang berpengaruh pada berat badan ideal anda kedua gaya hidup anda ketiga kebiasaan makan anda atau pola makan anda keempat keadaan kesehatan tubuh anda berikut hitungan kasarnya berapa langkah anda harus berjalan guna menghilangkan lemak pada tubuh anda pada catatan bright side channel 100 kalori dapat dibakar dengan cara 2000 langkah sedangkan 2000 langkah setara dengan 1,6 km 1 kg lemak pada tubuh anda dibutuhkan 140.000 langkah jadi anda harus berjalan kurang lebih 11 km untuk membakar 7000 kalori pada tubuh anda jadi anda dapat merencanakan berapa langkah setiap hari anda harus melangkah guna membakar lemak yang ada pada tubuh anda lama dan jauh itu pasti bosan berjalan sepanjang jalan pasti sangat bosan berikut tips-tips berjalan kaki agar tidak bosan 1 anda bisa menggunakan angkutan umum saat pergi dari rumah kemudian saat kembali dapat berjalan kaki ataupun sebaliknya kedua anda bisa mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah anda kunjungi hingga perasaan exciting atau rasa tertarik dapat mengurangi capeknya saat anda berjalan ketiga anda bisa sembari mendengarkan musik kesukaan anda keempat anda dapat mengajak keluarga anda atau mungkin pasangan anda atau hewan pelaran anda kesimpulannya olahraga jalan kaki bisa anda lakukan dimanapun baik di dalam rumah ataupun di luar rumah yang perlu kita perhatikan keamanan kita ketika berjalan kaki di luar rumah saat berjalan kaki sembari mendengarkan musik dengan menggunakan headset untuk lebih hati-hati karena banyaknya lalu lalang dan lalu lintas kendaraan yang lewat satu lagi yang pasti jalan kaki merupakan suatu bentuk aktivitas olahraga yang murah dan paling aman dan jauh dari kata sidara seperti olahraga lainnya jadi ayo kita mulai jalan kaki dan berhentilah menggunakan lift atau eskalator atau mungkin kendaraan selamat menikmati